Halo guys, ketemu lagi di channel Rupai Sport Guys, nih, kali ini kita mau bikin tutorial sama Bang Radit Bang Radit, mau nunjukin gimana caranya latihan supaya semestan kalian tuh menukik dan juga terarah Oke Bang Radit, langsung aja ya Langsung aja guys Oke guys, jadi yang pertama kalian nanti drill ya, drill Nah terus kalian taruh nih, slope cock di posisi pojok Di posisi pojok, kalian bisa mengarahkan ke sini Dan agak tengah nih, agak maju Tuh, jangan terlalu belakang, jangan terlalu depan Karena kalau terlalu belakang nanti jadi semestan nggak tajam Nah tujuannya supaya agak pas ke tengah, supaya semestan kita tajam guys Oke guys, yang kedua Bang Radit akan memperjakan gerakannya dulu Yang pertama, gerakannya itu kalian harus pas ngepasin timingnya tuh Set, smash Terus kaki kalian yang kedua harus agak cepat Jadi tuh, agak cepat Nantinya agak cepat Nggak bisa lambat Jadi kalian bolanya nanti di atas kepala kalian Supaya bisa lebih tajam lagi guys Yang pertama itu, kancang-kancangnya dulu nih Kalian mundur, ya Rangkatnya harus di atas Tuh, di atas Usahakan Nah, bolanya itu di atas kepala kalian Atau lebih bagus lagi di depan kalian guys Ya Nah, nggak boleh juga kayak gini Jadi mundur Rangkatnya di bawah Tuh, kalau kayak gini kalian telat Nyangkatnya Otomatis bolanya nggak mungkin bisa di depan kalian Gitu Di atas kepala juga paling dilewat pasti bolanya Kalau kalian jadi di bawah Tuh, begini jadinya Oke, yang kedua Untuk power atau tenaga kalian ya Jadi, untuk poweran tenaga kalian Ngambila tuh gini Kalian puter pinggang kalian Puter Nah, baru kalian lompat Tuh Itu tenaga kalian Yang menentukan tenaga kalian Kalau kalian cuma gini doang Badannya lurus, tegap Kalian nggak ada tenaganya guys Oke, jadi untuk tenaganya Kalian ambil dari sini guys Pertama, puter pinggang kalian Ya Terus yang kedua Kakinya ke depan guys Tuh Nah, ini yang ditukar tenaga kalian nih tuh Poweran dari sini ngambilnya Ya Kalau kalian cuma gini doang Badannya nggak muter Kakinya nggak ke depan Itu nggak kenceng guys Itu nggak bisa kenceng Ya Jadi, ambil tenaganya dari sini Tuh Puter pinggangnya Depan Tuh Itu buat ngambil tenaganya Nah Setelah melakukan yang step pertama Yang keduanya kalian bisa belajar Sambil jumping guys Ini Bangar dicontohin Yang untuk sambil jumpingnya Oke guys Seperti tadi Bangar dicontohin Yang jumping Pertama Kalian harus lebih cepat dulu guys Lakinya guys Ya Nih kayaknya contohin Set Lebih cepat tuh Baru Kalian harus lebih cepat Baru Kalian bisa Lompat jumping Bahu kalian juga harus kuat guys Nih Tuh Tuh Bahu kalian juga harus kuat tuh Jadi Posisi Jumping kalian Jangan sambil diri gini guys Jangan sambil diri gini Jadi nggak bisa tinggi guys Tuh Lu tekuk dulu Kalian tekuk dulu Akhir kalian ke bawah ya Jadi biar Vertical jumping bisa lebih tinggi Bicara lebih tinggi Tuh Guys Tuh Gimana penjelasan dari Bang Kadit Nih Sedikit Bang Pai kasih kesimpulan Nih Jadi Bang Pai contohin ya Nih Pertama-tama guys Yang pasti kalian mundurnya itu harus cepat Jadi Kalau kalian mundurnya nggak cepat Itu pasti bolanya akan telat Gimana mau nyempetnya nukik Ya Pastikan telat Ya Jadi mundurnya cepat Ya Oke Yang kedua Posisi raketnya Jadi jangan di bawah gini guys Harus di atas Nih Tuh Biar timingnya pas Tangan kiri Ya Tangan kiri ikut di atas Buat akurasi kalian Ya Jangan di bawah Sudah pasti telat Nanti smashnya Ya Yang ketiga Bau kalian Tahan Ya Jadi bawa raketnya disini Tahan Tuh Ya Jangan Jadi udah disini Ngayun lagi gini Set Gini tarik dari atas Dari depan Ke atas Tadi Bang Radit contohin Nih Kaki kanannya Lihat Ya yang keempat Kaki kanannya Kedepan Pinggangnya puter Ya Pinggangnya puter Untuk tarik Kaki kanannya Kedepan Oke Ya Bang Radit Ya benar Dan untuk yang jumping Tadi Bang Radit udah bilang kan Kasih penjelasannya Kalau kalian udah ngelewatin sesi yang pertama Udah bisa Baru kalian coba untuk jumpingnya Ya Jadi kayak tadi Bang Radit bilang Jangan dari diri gini Ya Tapi kalian agak nunduk sedikit Nih Ya Agak kayak mau jongkok Biar vertikal jamnya Bisa lebih tinggi lagi Ya Ininya mulai tahan Hup Nah Oke Oke guys Nah Bagi temen-temen nih Bang Kalau tadi kan itu di drill Bang Ada pelatihnya atau kayak gimana Bang Kalau gue latihan sama kawan gue Cuma berdua doang gimana Nih guys Kalian coba Kalau sama temen kalian Kalau bisa megang tiga bola Ya Jadi gantian aja guys Sama temen kalian Sebelum latihan Ataupun sesudah latihan Diriin untuk slepoknya Nih Tiga bola Gini aja Tinggal dilepas Kasih Bang Gak bisa juga kali Bang Namanya juga lagi sama-sama belajar Pegang satu bola aja Kayak surf Jadi sekali Ya Temen smash Pegang lagi sekali Temen smash Ya gak Gimana Bang Radit Jadi untuk latihan ini Kalian harus beberapa kali percobaan guys Dan rutin Kalau bisa Kalau untuk sekali dua kali coba Mungkin belum bisa Nanti kalau udah sering Harus sabar ya Harus sabar ya Prosesnya Intense latihan ini Ya bener Oke guys Itu aja Tutorial dari Bang Pai Maradit Ketemu lagi di channel Pai Spot Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax